PSIS Semarang Kembali Lepas Pemain PSIS Semarang kembali melepas salah satu pemainnya, Ahmad Subakja Basit, yang telah bergabung bersama skuad Laskar Mahesa Jenar pada paru kedua Liga 1 2021-2022. Manajemen PSIS pun mengucapkan terima kasih atas pengabdian Basit dan mendoakan pemain yang berposisi gelandang itu sukses pada masa mendatang. Terima kasih Basit atas dedikasinya bersama PSIS musim ini, sukses terus ya untuk karirnya, kata CEO PSIS Yoyo Sukawi dalam laman resmi klub Sabtu. Pemain asal Jawa Barat yang kontraknya habis tersebut dilepas oleh manajemen PSIS dan kini berstatus tanpa klub. Laskar Mahesa Jenar mendatangkan pemain berusia 25 tahun itu dari PSIM Yogyakarta. Sebagai persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 2022-2023, PSIS mulai bongkar pasang formasi dengan mendatangkan dan melepas sejumlah pemain. Ditemani pelatih lokal, sesi latihan PSIS Semarang dipantau pelatih asing. Skuad PSIS Semarang telah memulai latihan pasca kompetisi Liga 1 2021-2022 berakhir. Sesi latihan dipimpinan oleh pelatih lokal, Coach Resal Oktavian, terpantau oleh pelatih asing yang akan menukangi Mahesa Jenar. Meski secara resmi juru taktik belum diumumkan manajemen, langkah untuk latihan tak pernah surut. Seperti latihan yang digelar, pada Sabtu sore, tanggal 23 April 2022 Lapangan Terang Bangsa, Kota Semarang. Dilansir dari web resmi klub, sesi latihan tidak diikuti pemain asing dan hanya diikuti oleh pemain lokal asal Semarang dan sekitarnya. Menurut General Manager PSIS, Wahio Liluk Winarto, latihan kali ini merupakan langkah awal dari tim untuk memulai persiapan jelang menghadapi Liga 1 musim 2022-2023.